Kita lanjutkan berbincang, saya kembali ke Mbak Mila yang saat ini berada di Wuhan, Cina. Mbak Mila? Iya? Iya. Apa informasi terbaru dari pemberitaan di Cina barangkali bisa diupdate ke kita? Benarkah sudah ada obat yang ditemukan oleh tim Cina yang bergerak di sana? Kalau saya melihat berita yang tersebar itu benar katanya Mas, karena sejauh ini memang sudah ada sekitar 48 orang ya yang sembuh dari virus ini. Apalagi yang usianya masih relatif muda, itu lebih, apa namanya, mereka lebih survive untuk melawan virus ini. Oke, artinya ada survivor-nya ya Mbak ya? Iya, iya betul. Ada 48 orang Mbak. Oke. Mbak Mila, dengan kondisi seperti ini kan terisolasi. Apa yang dilakukan KBRI kita di sana untuk menjangkau UNI yang berada di Wuhan? Jadi KBRI melalui PPIT cabang Wuhan itu selalu berkoordinasi untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil. Dan sejauh ini memang dari teman-teman yang di Wuhan berkeinginan untuk bisa keluar dari Wuhan. Tapi kami kembali lagi menunggu keputusan baiknya saja bagaimana dari pemerintah pusat. Karena bagaimanapun dalam kondisi seperti ini, walaupun di sini kami masih bisa bertahan, tetap saja kami tetap puas-puas. Oke. Terakhir, dari Pak Zuhri, ada yang ingin sampaikan? Iya, kita semua berdoa untuk keselamatan semuanya, baik WNI maupun warga asing di sana juga. Supaya ini segera cepat berlalu dan ditemukan vaksinnya ya. Sekaligus kita juga harap tenang juga dan berita-berita yang tidak benar juga harus kita tangkal juga. Karena teman-teman yang ada di sana sekarang menghadapi dua mas, secara psikologi. Selain menghadapi tentang virus corona ini, sekarang banyak bermunculan berita-berita yang tidak benar di Indonesia. Terutama di medsos ya, itu yang menyebabkan akhirnya secara psikologis mereka menghadapi dua paling baik. Oke, baik terima kasih untuk waktunya Pak Zuhri dan terima kasih juga untuk waktunya dari Mbak Mila yang berada di Wuhan, Cina. Kami berharap bahwa Anda dalam kondisi fit dan baik-baik saja di sana. Saya fokus kepada Anda, Dr. Erlang, mengenai gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini, virus ini, nampaknya tidak ada bedanya dengan ISPA. Virus corona ini spektrumnya, klinisnya itu sangat lebar ya. Jadi mulai dari gejala yang sangat ringan, mungkin tidak ada gejala, sampai dengan gejala yang sangat berat. Jadi, antif pertama biasanya orang memulai dari demamnya dulu. Dari demam, kemudian sakit tenggorokan, batuk. Karena sakit tenggorokan, ada iritasi di tenggorokan, kemudian dibatuk. Makin lama, kodomor virus semakin ke bawah, ke bawah jadi penemunia. Penemunia akhirnya jadi respiratunya. Rifterio RS atau gagal nafas, kemudian bisa meninggal di yang berat. Jadi spektrumnya dari mulai yang ringan sampai yang tadi yang berat sekali. Fokus pada pemeluran, dok. Apakah memang itu harus dilakukan kontak manusia saja atau bisa melalui barang dan sebagainya? Kalau barang, ya masih mungkin. Tapi kalau perjalanannya kan jauh ya. Mungkin butuh waktu yang lama untuk sampai Indonesia kalau barang. Misalnya ada barang impor dari Cina yang diambil, dibawa ke Indonesia, belum tentu ada virus di sana? Barang sih, kalau di lingkungan, sebaiknya memang dilakukan desinfeksi untuk mencegah tadi. Tapi kalau peneluran dari barang biasanya jarang. Jarang? Artinya memang kontak langsung dengan manusia itu? Kontak langsung dengan manusia itu lebih, karena virus yang masih hidup itu langsung tertular ke orang yang menghirupnya. Jadi lewat pernafasan. Lewat pernafasan artinya udara juga berpengaruh di sana? Air flow, jadi faktor angin itu kan kalau kita batuk, kemudian ngembusnya kemana itu berpengaruh pasti. Oke, disebutkan mata juga menjadi salah satu salurannya? Salurannya itu karena biasanya kita kalau di orang batu kemudian di nempel di mana, kita pegang barangnya, kemudian kita kadang ngecok-ngecok mata atau ngecok-ngecok hidung itu yang membuat dia bisa terinfeksi. Kita berharap bahwa hal-hal seperti inilah yang bisa diantisipasi oleh pemerintah kita. Dan terima kasih sudah ada bersama kami, Dr. Erlang, Dr. Spesialis Paru, dan Mirsa terima kasih untuk Anda yang menyaksikan News Prime. Demikian seluruh rangkaian informasi dalam News Prime, saya Abraham Silaban. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.